Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai salah satu gunung tertinggi Yang ada di Pulau Sulawesi Gunung tersebut adalah Gunung Bawakaraeng Yang menjadi salah satu gunung favorit para pendaki Yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Nama Gunung Bawakaraeng mungkin sudah tidak asing lagi Diteringat masyarakat Indonesia Karena nama gunung tersebut diabadikan dalam sebuah lagu dandut Yang dipopulerkan oleh L.P. Sukaisi Yang berjudul Sumpah Benang Emas Gunung Bawakaraeng merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Sulawesi Tepatnya di Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan Diketahui bahwa ketinggian dari gunung tersebut Berkisar 2.830 meter di atas permukaan laut Gunung Bawakaraeng sendiri Memang sudah dikenal dari dulu Dikenal dengan medan dan kondisi alam Yang sangat ekstrim untuk para pendaki pemula Oleh karenanya Bagi Anda para pendaki pemula Tidak diserangkan untuk melakukan pendakian Di Gunung Bawakaraeng ini Karena Orang yang bisa mendaki di Gunung Bawakaraeng Hanya orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi Dalam dunia pendakian Seperti yang telah diterakan di depan Puncak Bawakaraeng ini Merupakan salah satu puncak tertinggi Yang ada di Pulau Sulawesi Tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Goa Kecamatan Tinggi Moncong Gunung Bawakaraeng Memiliki ketinggian 2.830 mdpl Dan merupakan Gunung tertinggi kelima di Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Gunung Latimojong 3.440 mdpl Gunung Tolangi Balesea 3.016 mdpl Gunung Kambuno 2.950 mdpl Dan juga Gunung Lompobatan Dan Ketinggian 2.871 mdpl Selain itu Pendakian gunung ini Memang dikenal cukup terjal Dan tak mudah dilalui Namun hal inilah Yang menjadikan gunung ini Sangat menarik untuk didaki Tidak hanya dikenal Sebagai salah satu puncak tertinggi Yang ada di Pulau Sulawesi Akan tetapi Gunung Bawakaraeng ini Juga dikenal sebagai titik terdingin Dan suhu yang paling ekstrim Yang ada di Sulawesi Selatan Dan untuk sekedar informasi Gunung Bawakaraeng ini Merupakan sumber mata air Untuk wilayah Kabupaten Goa Dan juga sekitarnya Diketahui Gunung Bawakaraeng ini Secara ekologis Merupakan gunung Yang memiliki posisi Dan peranan yang sangat penting Bagi masyarakat sekitar Terlebih lagi Gunung Bawakaraeng ini Menjadi sumber mata air Dan juga sebagai sumber penyimpan air Untuk Kabupaten Sinjai Kota Makassar Kabupaten Goa Kabupaten Bantaeng Dan juga Kabupaten Buluk Kumba Bagi rakyat Di Sulawesi Selatan Gunung Bawakaraeng ini Memiliki makna yang dalam Karena jadi sumber kehidupan yang utama Hal tersebut Tentu saja tidak berlebihan Pasalnya Kekayaan alam Dari Gunung Bawakaraeng ini Mampu memberikan kebutuhan air Untuk seluruh rakyat di sekitarnya Dengan begitu Masyarakat di beberapa daerah Di Sulawesi Selatan Tidak akan kekurangan air bersih Sama halnya Dengan gunung-gunung di tempat lain Di Gunung Bawakaraeng ini Juga dikenal beberapa mitos Yang beredar di kalangan para pendaki Beberapa diantaranya Adalah Pasar Anjaya Pasar Anjaya ini Merupakan salah satu pasar gaib Yang dipercaya oleh para pendaki Dimana pasar ini terletak Antara Gunung Lompobatang Dan juga Gunung Bawakaraeng Sehingga Ketika Anda berniat Untuk melakukan pendakian Di Gunung Bawakaraeng ini Harap untuk tidak melakukan Hal-hal yang dilarang Ketika melewati area tersebut Keberadaan Pasar Anjaya ini Bukan sekedar mitos semata Akan tetapi Hal tersebut Sudah banyak dibuktikan Oleh para pendaki Yang mendaki Gunung Bawakaraeng Dimana Para pendaki ini Sering mendengarkan Suara keriuhan Dan juga keramaian Seperti pasar Akan tetapi Ketika mendekati area tersebut Area tersebut Ketika lain Hanyalah ternalapan yang luas Yang dikeilingi Oleh pepohonan Dan Cerita serupa Tidak hanya dialami Oleh satu, dua Atau tiga orang saja Akan tetapi Cerita-cerita tersebut Memang sudah sering dialami Oleh banyak para pendaki Yang mengalami hal serupa Seperti halnya Mendengar suara Akan tetapi Tidak bisa melihat wujudnya Dan Suasana di tempat itu Akan semakin Mencekam saat malam Menjelang Dan Para pengunjung Terpisah dari rombongan Sehingga Hindari untuk Melamun Atau sendirian Saat melintas Di pasar Anjaya Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan Tidak hanya Mitos mengenai pasar Anjaya Akan tetapi Di gunung bawah kareng ini Juga terdapat Sebuah mitos Akan keberadaan Noni Yang ada di pos tiga Legenda Noni Atau sebutan untuk Wanita berperas cantik Nam putih Keturunan Belanda tersebut Menjadi salah satu Legenda hantu Yang beredar sangat luas Dan meninggalkan bekas Yang cukup mendalam Bagi para pendaki Pasalnya Kisah Noni Sungguh membuat Siapa saja tertarik Dan merasa Kekasian Dengan nasibnya Dimana Gadis cantik ini Diakini Salah satu pendaki Yang kerap pergi Ke puncak Bersama kekasihnya Kejadian tersebut Berlangsung Sekitar tahun 1970 Atau sekitar Tahun 1980 Di kala itu Aktivitas pendakian Belum banyak dilakukan Akan tetapi Gadis tersebut Justru menjadikan Gunung Bawakaraeng ini Sebagai tempat Favoritnya Dikenal sebagai lokasi Alam yang menyimpan Banyak keindahan Ia pun Gemar menghabiskan Waktu bersama Kekasihnya Di tempat itu Gadis Belanda ini Dikenal begitu Sangat ramah Saat melintasi Pemukiman warga Sehingga tidak heran Menjadi sangat akrab Dengan warga sekitar Akan tetapi Pada suatu ketika Noni tersebut Justru datang Seorang diri Dengan muka Yang sangat mendung Seakan menyimpan Kesedihan Tak ada tawa Ataupun keramahan Yang ia biasa Salurkan kepada Masyarakat sekitar Serta Tidak ada Sapaan Dan Noni pun Mendaki selama Beberapa lama Hingga terasa Cukup ganjil Karena ia tak Juga turun Hingga Hingga berselang Beberapa waktu Lamanya Tak seorang pun Melihat Noni turun Dari puncak Bawah Kareng ini Yang membuat Masyarakat Justru heran Karena Tidak biasanya Gadis Belanda itu Selama berhari-hari Terutama Karena ia hanya Membawa peralatan Seadanya Dan Setelah Beberapa hari Berlalu Hingga Seorang warga Pergilik sekitar Kaki gunung Tepatnya Di pos 3 Jalur pendakian Laki-laki itu Kemudian Berteriak Mehebohkan Warga sekitar Karena melihat San Noni Telah dantun diri Di salah satu Pohon Yang ada Di pos 3 Dan saat itulah Legenda Noni Di pos 3 ini Dipercayai Bagi masyarakat Sekitar Menjadi penunggu Di tempat tersebut Itulah tadi Beberapa informasi Unik dan menarik Seputar Gunung Bawah Kareng Salah satu gunung Tertinggi Yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Versi Putih Hitam TV Terima kasih telah Menonton channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di konten-konten Unik dan juga Menarik lainnya Terima kasih telah menonton